Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di IGN Channel Di video kali ini kita akan membahas materi tentang adaptasi Adaptasi ini merupakan salah satu ciri dari mahluk hidup Jadi setiap mahluk hidup supaya bisa bertahan hidup Yaitu harus beradaptasi dengan lingkungannya Dan ini juga banyak dibahas oleh tokoh di bidang evolusi terutama oleh Charles Darwin Salah satunya yaitu tentang adaptasi ini Pertama tentu kita harus mengetahui pengertian dari adaptasi ini Yang dimaksud dengan adaptasi yaitu proses penyesuaian diri dengan lingkungannya Nah tujuannya tidak lain dan tidak bukan yaitu supaya mahluk hidup itu bisa bertahan hidup Secara umum adaptasi ini dapat dibedakan menjadi tiga macam Yang pertama ada yang disebut dengan adaptasi morfologi Kemudian yang kedua ada adaptasi fisiologi Dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku Ketiga adaptasi ini kita akan bahas satu per satu Yang pertama tentang adaptasi morfologi Adaptasi morfologi ini penyesuaian bentuk tubuh dengan lingkungannya Jadi adaptasi morfologi ini bisa dilihat dari struktur atau bentuk tubuh Atau bentuk luar boleh ya Nah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya Maka mahluk hidup memiliki bentuk tubuh yang khas ya Sesuai dengan lingkungannya Sebagai contoh misalkan ini banyak ditemukan pada kaki burung Kaki burung itu bermacam-macam sesuai dengan habitatnya Atau sesuai dengan lingkungannya Kalau yang bisa berenang biasanya ada selaputnya Kemudian kalau yang di darat berarti tidak berselaput Kemudian ada lagi jenis burung yang bertengger di pohon Itu tentu memiliki bentuk kaki yang berbeda Lalu bisa juga ditemukan pada berbagai paruh burung Nah paruh burung juga berbeda-beda Tergantung jenis makanannya Ada yang panjang Misalkan kalau yang biasa mengambil nektar pada bunga Atau ada yang lebar Pemakan biji-bijian serta kuat ya Kemudian ada yang tajam Misalkan pemakan daging Nah banyak sekali jenisnya paruh burung tersebut Kemudian bisa juga ditemukan pada mulut serangga Nah mulut serangga juga bermacam-macam jenisnya Ada yang tipe penghisap Kemudian ada yang tipe penjilat Kemudian ada tipe menusuk dan juga penghisap Kemudian ada juga tipe menggigit dan juga mengunyah Ya macem-macem Nah itu adalah contoh adaptasi morfologi Yang bisa ditemukan pada hewan Kemudian bisa juga ditemukan pada tumbuhan Misalkan tanaman serofit Atau yang hidup di tempat ekstrim seperti di gurun Contohnya yaitu tanaman kaktus Nah kaktus ini hidup di gurun Dan biasanya memiliki akar yang panjang Karena kesulitan untuk menemukan air ya Sehingga memerlukan akar yang panjang Kemudian biasanya daunnya juga bermodifikasi menjadi duri Yang jelas kalau tanaman-tanaman yang habitatnya di tempat yang ekstrim Salah satu cirinya yaitu memiliki akar yang panjang Atau daunnya bermodifikasi menjadi duri Itu untuk mengurangi penguapan juga Kemudian kalau contoh tanaman hidrofit Atau yang hidup di air Misalkan struktur daunnya tipis dan juga lebar Hal ini Supaya memungkinkan untuk terjadinya transpirasi atau penguapan Dan biasanya ada yang akarnya melekat di dasar air Nah ini berarti bisa ditemukan pada tanaman teratai Kemudian ada juga yang batangnya berongga Nah ini fungsinya untuk bisa mengapung di air ya Dan juga bisa berfungsi sebagai tempat respirasi Ini bisa ditemukan pada tanaman eceng gondok Kemudian bisa juga ditemukan pada tumbuhan hidrofit atau tempat lembab Nah contohnya disini bisa tumbuhan lumut dan juga paku Nah itu adalah contoh-contoh adaptasi yang ditemukan pada hewan dan juga tumbuhan secara morfologi Dilihat berdasarkan bentuk luar atau bentuk tubuhnya Lalu yang kedua ada yang disebut dengan adaptasi fisiologi Nah kalau adaptasi fisiologi ini lebih ke fungsi atau kerja alat-alat tubuh Nah kalau adaptasi morfologi bisa lebih mudah diamati karena bisa dilihat dari luar Sedangkan kalau adaptasi fisiologi ini agak sulit ya Karena ini lebih ke fungsi atau cara kerja alat-alat tubuh Misalkan pada manusia Manusia pupilnya akan melebar atau menyempit Ini tergantung intensitas cahaya Ya karena pupil tersebut berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata Atau bisa juga eritrosit orang yang di dataran tinggi itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang yang tinggal di dataran rendah Kenapa? Hal ini dikarenakan kalau di dataran tinggi jumlah oksigennya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di dataran rendah Nah untuk mengatasi kekurangan oksigen tersebut Maka orang tersebut akan membentuk eritrosit dalam jumlah yang lebih banyak Supaya bisa mengikat oksigen lebih banyak Atau bisa juga ditemukan pada ikan air tawar Nah di ikan air tawar ini biasanya sedikit minum sedangkan urinnya encer Kenapa sedikit minum? Karena air yang berada di luar tubuhnya lebih encer Atau bersifat hipotonik dibandingkan dengan air yang ada di dalam tubuhnya Sehingga terjadi perpindahan dari yang konsentrasinya rendah atau yang encer Ke yang pekat atau yang konsentrasinya tinggi Nah proses ini disebut dengan osmosis Oleh karena itu maka kalau ikan yang berada di laut berarti kebalikannya Banyak minum sedangkan urinnya pekat Karena kalau tidak banyak minum ikan tersebut akan banyak kehilangan air Karena air yang ada di dalam tubuhnya akan berpindah ke luar tubuh atau ke lingkungannya Melalui proses yang disebut dengan osmosis Dan selain itu ya ikan air tawar itu si insangnya aktif mengikat garam Sedangkan kalau ikan air laut aktif mengeluarkan garam Atau bisa juga ditemukan pada unta yang hidup di tempat yang ekstrim Nah ditandai dengan apa? Ditandai dengan memiliki rambut yang tebal Nah rambut yang tebal tersebut berfungsi untuk melindungi unta tersebut saat panas Selain itu juga memberikan kehangatan saat di malam hari Jadi kalau pada siang harinya melindungi dari cahaya matahari dari panas Kemudian kalau pada malam harinya berfungsi sebagai selimut Supaya tidak kedinginan Nah yang berikutnya masih pada unta ya Memiliki punuk kan ya Nah itu macam-macam punuknya Ada yang satu kemudian ada yang dua Sebetulnya apa sih isinya? Nah punuk pada unta tersebut yang di bagian atas itu ya Yang menjendol Itu berfungsi untuk menyimpan lemak Nah lemak tersebut biasanya suatu saat akan diubah menjadi air Kemudian memiliki bantaran lemak di bagian kakinya Supaya memudahkan saat berjalan Nah itu karakter dari unta Dan itu termasuk ke dalam adaptasi fisiologis ya Oh iya Dan unta biasanya jarang minum Tapi sekali minumnya jumlahnya banyak Karena memang tinggalnya di tempat yang ekstrim tadi ya Nah itu adalah contoh adaptasi fisiologis Berikutnya berarti yang terakhir yaitu Ada adaptasi tingkah laku Nah kalau adaptasi tingkah laku ini Bisa diamati dari perilaku atau tingkah laku Maka dinamakan adaptasi tingkah laku Nah kalau adaptasi tingkah laku ini Berarti bisa diamati dari segi perilakunya ya Sebagai contoh misalkan Paus sering muncul ke permukaan Nah paus ini bukan ikan Tetapi memalia Sehingga bernapasnya menggunakan paru-paru Nah kenapa sering muncul ke permukaan Karena untuk mendapatkan oksigen ya Munculnya secara periodik atau berkala Nah itu contoh pada paus Kemudian contoh yang lainnya pada rayap Yang baru menetas biasanya menjilati dubur rayap dewasa Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan flagelata Karena flagelata ini bisa menghasilkan enzim selulose Yang berfungsi untuk mencerna selulosa Nah selulosa ini merupakan polisakarida yang ditemukan pada tumbuhan Nah untuk mencerna kayu Itu memerlukan enzim Nah enzimnya dihasilkan dari flagelata ini Yang hidup di dalam tubuh rayap tersebut Lalu contoh berikutnya Nah hewan-hewan predator ya Seperti singa kemudian harimau Biasanya memiliki gerakan yang sangat cepat Karena untuk menangkap mangsanya Kalau letoi ya tentu tidak akan bisa menangkap mangsanya Sehingga adaptasi perilakunya memiliki gerakan yang sangat cepat Lalu ada mimikri ya Mimikri ini merupakan kemampuan hewan untuk meniru lingkungan sekitar Nah ini bisa ditemukan pada bunglon Atau bisa pada gurita dan berbagai jenis serangga Selain mimikri Nah ada lagi yang disebut dengan autotomi Nah kalau autotomi yaitu Memutuskan atau membuang salah satu dari bagian tubuhnya Nah tujuannya yaitu untuk mengelabui musuhnya Jadi musuhnya akan teralihkan perhatiannya terhadap tubuh atau bagian yang terputus tadi Sehingga lebih tertarik pada bagian yang terputus tadi Sehingga si hewan tersebut akan bisa menyelamatkan diri dari pemangsanya Nah autotomi ini bisa ditemukan pada cicak Kemudian pada kadal, laba-laba, serta molusca Kemudian bisa juga pada tumbuhan Nah misalkan tumbuhan jati Pada musim kemarau Tumbuhan jati ini akan meranggas atau menggugurkan daunnya Tujuannya untuk apa? Supaya mengurangi penguapan Supaya tidak banyak kehilangan air Atau keladi Tanaman keladi Nah tanaman keladi ini bisa meneteskan air Apabila tubuhnya kelebihan air Atau bisa juga contohnya Daun putri malu akan mengatup saat disentuh Nah tujuannya supaya Jika ada hewan yang mengancam dirinya Tidak akan bisa memakan daun putri malu tersebut Kesulitan ya untuk memakannya Nah itu adalah Pembahasan kita tentang adaptasi Nah semoga bermanfaat Dan ditunggu video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!